Oke, sesuai dengan polling kita waktu itu, kalau nanti film Godzilla Minus One sudah ada kualitas yang bagus baru kita recap, nah sekarang nih, udah ada cuy. Jadi nggak usah lama-lama lagi, karena sekarang saatnya kita ceritain alur film dari Godzilla Minus One. Kisahnya dimulai di tahun 1945, atau tepatnya di penghujung Perang Dunia Kedua. Seorang pilot pesawat kamikaze yang bernama Koichi, bendarat darurat di Pulau Odo, dengan alasan pesawatnya itu mengalami semacam gangguan. By the way, di Pulau Odo ini terdapat pangkalan udara mini, atau bengkel darurat, untuk menangani segala macam kendala bagi para pilot yang pesawatnya mengalami kerusakan. Singkat cerita, setelah diperiksa, ternyata pesawat milik Koichi nggak mengalami kerusakan apapun. Dari sana, seorang ketua montir yang bernama Tachibana lalu merasa curiga. Di sini pastinya Tachibana merasa heran, kenapa seorang pilot kamikaze mendarat darurat, tapi pesawatnya nggak mengalami kerusakan. Koichi yang merasa bersalah lalu pergi ke pinggir pantai untuk merenung, sambil mengamati ikan-ikan yang tiba-tiba mati dan mengambang di tepi pantai. Setelah dari sana, Koichi yang berniat untuk istirahat, kemudian dikejutkan dengan sirine peringatan yang membuat semua orang lalu bersiaga penuh. Karena masih berada di dalam masa perang, tentunya mereka takut kalau ada serangan dari pihak musuh. Tapi ketika diselidiki, ternyata ada seekor mahluk raksasa yang bernama Godzilla yang mengamuk di area tersebut. Di momen ini, sebenarnya Godzilla hanya berniat memeriksa pangkalan tersebut. Namun karena mendapatkan intimidasi, jadi mahluk itu pun mulai gelisah. Di tengah keadaan itu, Tachibana sempat meminta kepada Koichi untuk masuk ke dalam pesawatnya, dan menembak mahluk itu menggunakan persenjataan yang ada di dalam pesawat. Tapi ketika Koichi melakukannya, dia nggak mempunyai keberanian. Yang akibatnya, banyak anak buah Tachibana yang ketakutan, dan malah menembakkan senjata mereka. Dan alhasil, Godzilla pun mengamuk dan membantai semua orang yang ada di sana. Pagi harinya, Koichi yang masih selamat lalu terbangun. Di sana, dia melihat Tachibana yang masih hidup, sedang berusaha menguburkan rekan-rekannya yang tewas dalam kejadian semalam. Ketika mengetahui kalau Koichi juga masih hidup, seketika Tachibana menjadi marah. Dia mengatakan, kalau ini semua adalah kesalahan Koichi, karena andai Koichi menembak mahluk itu, mungkin aja sekarang teman-teman Tachibana masih hidup. Beberapa bulan kemudian, Koichi lalu pulang ke rumahnya di kota Tokyo. Ketika sampai betapa terkejutnya dia, pada saat melihat kampung halamannya hancur lebur akibat serangan udara dari pihak Amerika. Yang bahkan membuat kedua orang tuanya pun menjadi korban. Nah, pas sampai di rumah, dia bertemu dengan seorang tetangganya yang bernama Sumiko. Sumiko yang melihat Koichi berada di sini langsung terkejut, sekaligus marah. Dia merasa bagaimana bisa gitu seorang pilot kamikaze masih bisa hidup setelah melakukan misinya. Sumiko bahkan mengatakan, kalau Koichi hanyalah seorang pengecut. Karena dengan sikap pengecutnya itu, semua orang sekarang menjadi korban, termasuk anak dan keluarga dari Sumiko. Kesokan harinya, Koichi yang lagi menikmati sarapan bubur ayam, tiba-tiba dikejutkan oleh seorang wanita muda. Bersama dengan bayinya yang terlihat melarikan diri dari kejaran warga kampung. Nah, ketika secara nggak sengaja berpapasan dengan Koichi, tiba-tiba wanita itu malah memberikan bayi yang ada di tangannya ke genggaman Koichi. Sementara si wanita terus berlari menyelamatkan diri. Alhasil, Koichi jadi bingung. Pagi-pagi udah dapet bayi, coy. Nah, karena udah menunggu lama, akhirnya Koichi berniat meletakkan bayi tersebut di tengah keramaian. Tapi karena dia nggak tega, akhirnya dibawalah bayi itu. Sampai kemudian, dia bertemu lagi dengan wanita yang tadi, yang rupanya dia sengaja menunggu Koichi di tempat yang sepi. Supaya nggak ketahuan sama orang-orang yang mengejarnya tadi. Dari sini diketahui kalau wanita tersebut bernama Noriko. Sedangkan bayi yang bersama Noriko itu bukan bayinya. Tetapi bayi yatim piatu yang bernama Akiko, yang ditemukan oleh Noriko. Karena merasa Koichi ini orang baik, rupanya si Noriko berniat mengikuti Koichi. Awalnya, Koichi sempat kesal. Apalagi setelah dikasih makan, tau-tau si Noriko malah tertidur di rumahnya. Namun karena merasa nggak tega, alhasil Koichi pun membiarkan Noriko bersama bayinya tinggal di rumahnya. Singkat cerita, hari demi hari pun terus berlalu. Dimana sekarang, Noriko sudah benar-benar tinggal serumah dengan Koichi. Di momen ini, Koichi sudah mulai melupakan kesedihan dan juga rasa takutnya. Karena yang dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana caranya bekerja dan mendapatkan uang. Bahkan tetangganya yang bernama Sumiko sekarang sudah mulai melunak kepada Koichi. Yang tadinya kesel Judas sekarang malah ikutan membantu Koichi dan juga Noriko untuk merawat anak mereka si Akiko. Termasuk menyusui Akiko. Karena Noriko bukan ibu kandungnya, jadi otomatis dia nggak punya air susu. Sedangkan Sumiko meskipun udah kehilangan anaknya, tapi secara naluriah dia tahu bagaimana caranya merawat seorang bayi. Satu tahun kemudian, Koichi rupanya mendapatkan pekerjaan, yaitu melakukan sebuah proyek milik pemerintah dan bayarannya nggak main-main. Cuma resikonya juga cukup besar. Karena Koichi akan melakukan pekerjaan membersihkan semua ranjau laut yang masih berserakan pasca perang satu tahun yang lalu. Mendengar hal itu, awalnya Noriko menolak karena merasa khawatir kalau-kalau nanti terjadi sesuatu dengan Koichi. Tapi karena mereka memang butuh uang, mau nggak mau, Noriko harus merelakan Koichi melakukan pekerjaan berbahaya tersebut. Singkat cerita, pergilah Koichi ke Dermaga, di mana dia bertemu dengan kru kapal yang akan bekerja bersama dengannya. Mereka bernama Kenji Noda, seorang mantan pengembang persenjataan militer Jepang selama perang berlangsung. Terus ada yang bernama Akitsu, si kapten kapal. Dan yang terakhir bernama Mitsushima. Intinya, mereka-mereka ini akan melakukan penyisiran ranjau milik Amerika bersama dengan kapal-kapal yang lain di sepanjang laut Jepang menggunakan kapal kayu. Dan Koichi bertugas sebagai penembak Jitu untuk menghancurkan ranjau-ranjau yang telah mereka ambil nantinya. Nah, beberapa waktu kemudian, pihak militer Amerika dan Jepang secara diam-diam melakukan uji coba nuklir di sebuah pulau bernama Biginia Atoll. Yang berada di wilayah sekitar Samudera Pasifik. Yang tanpa diduga, ternyata efek dari uji coba itu malah mengenai Godzilla. Yang kebetulan berada di sekitar wilayah tersebut. Dan akibatnya, makhluk raksasa itu bermutasi menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Di lain sisi, Koichi dan teman-temannya yang berhasil menghancurkan banyak ranjau laut, mulai menikmati hari-hari mereka bersama-sama. Saking bahagianya tanpa terasa, Koichi kini berhasil mengumpulkan banyak uang. Sehingga sekarang, dia mampu merenovasi rumahnya lebih bagus lagi. Kebahagiaan yang dia dapat itu rupanya nggak lupa dia bagikan kepada teman-teman seperjuangannya. Dimana pada suatu hari, Koichi mengundang teman-temannya itu untuk makan malam. Di momen ini, akhirnya teman-teman Koichi baru tahu kalau Noriko bukanlah istri dari Koichi. Sebenarnya Pak Kenji Noda dan kawan-kawan nggak masalah. Bahkan mereka menganggap, kalau apa yang didapatkan oleh Koichi ini bisa jadi merupakan sebuah anugerah. Namun sayangnya, Koichi nggak sependapat. Koichi menganggap kalau dia nggak menginginkan hal ini. Yaitu mendapatkan istri dan seorang anak yang secara kebetulan udah masuk dalam kehidupannya. Satu tahun berlalu, kabar baik kemudian didapatkan juga oleh Noriko. Dimana dia kini mendapatkan pekerjaan di kota Ginza. Mendengar hal itu, Koichi sempat kesal karena dia merasa kalau penghasilannya itu sebenarnya udah cukup untuk menghidupi mereka bertiga. Belum lagi kalau Noriko juga ikut bekerja, pastinya anak mereka yaitu Akiko bakal menjadi terlantar. Namun di sini Noriko menjelaskan bahwa Akiko akan aman-aman aja. Karena rupanya tetangga mereka yaitu Sumiko bersedia menjaga Akiko selama mereka bekerja nanti. Di lain sisi, militer Amerika dan Jepang rupanya lagi sibuk-sibuknya nih. Melakukan pengejaran terhadap sosok makhluk yang bernama Godzilla. Yang diberitakan telah melakukan kehancuran terhadap kapal-kapal yang melewati jalur yang sama dengan yang dilalui oleh Godzilla. Seorang perwira militer Amerika bahkan sempat memberikan surat peringatan tanda bahaya terhadap pemerintah Jepang. Karena menurut hasil pengamatan, Godzilla diprediksi akan tiba di wilayah Jepang dalam waktu beberapa minggu lagi. Nah, kabar mengerikan ini ternyata hanya diketahui oleh pihak pemerintahan aja. Karena Koichi dan teman-temannya yang berada di tengah laut itu nggak tahu kalau bahaya besar akan segera menghampiri mereka. Namun di sini Koichi akhirnya menyadari kalau kapal-kapal yang hancur yang mereka lihat ini kemungkinan disebabkan oleh seekor makhluk yang bernama Godzilla. Sosok monster yang dia lihat di Kepulauan Odo dua tahun yang lalu. Di sini Pak Kenji tiba-tiba sadar kalau pekerjaan yang mereka lakukan ini kemungkinan hanyalah kamuflase dari pemerintah. Supaya mereka bisa melakukan perburuan terhadap Godzilla. Sementara Koichi dan teman-temannya ini hanyalah bagian dari siasat untuk mengulur waktu sebelum nantinya armada militer Jepang tiba. Di sisi lain, militer Amerika sepertinya juga tidak akan membantu sampai sejauh ini. Karena pihak Amerika khawatir dengan pergerakan dari militer Uli Soviet. Nah, dengan waktu yang mereka punya, akhirnya Koichi dan yang lainnya nggak punya pilihan lain. Selain ikut memburu Godzilla dengan menggunakan peralatan seadanya, termasuk memanfaatkan ranjau laut yang berhasil mereka ambil. Singkat cerita, ketemulah mereka nih dengan Godzilla yang ditandai dengan kemunculan ikan-ikan yang mati yang mengambang di permukaan laut. Dalam satu kali serangan, Godzilla langsung menghancurkan kapal penyapu ranjau yang lain yang berada di sekitar mereka. Setelah menghancurkan kapal tersebut, Godzilla kini memutar arah menuju kapal Koichi dan teman-temannya. Dengan sekuat tenaga, mereka lalu berusaha memacu kapal, supaya nggak terkena serangan dari makhluk itu secara langsung. Nah, ketika kejar-kejaran terjadi, satu ranjau laut berhasil dilemparkan dan kemudian diledakkan tepat di tubuh Godzilla. Namun sayangnya, ledakan itu nggak berpengaruh apa-apa bagi Godzilla. Dalam keadaan panik, Koichi mengambil senjata dan menembakannya secara membabi buta ke arah Godzilla. Tapi lagi-lagi serangan tersebut nggak efektif sama sekali. Nah, di momen ini, Pak Kenji memiliki sebuah ide, di mana dia menyarankan untuk mengedakan ranjau tepat di mulut Godzilla. Dari sana, ranjau pun dilepaskan dan berhasil masuk ke dalam mulut Godzilla. Dengan sekuat tenaga, Koichi mulai menembakkan ranjau itu sambil berharap tembakannya mengenai sasaran. Dan ternyata, dia berhasil. Ledakan tersebut rupanya sempat membuat bagian mulut Godzilla terluka. Namun sayangnya, makhluk itu bisa bergenerasi dengan sangat cepat. Sehingga sekarang, Koichi dan yang lainnya hanya bisa pasrah ketika Godzilla menatap mereka dengan penuh amarah. Nah, tapi untungnya, ada sebuah kapal perang dari Angkatan Lord Jepang yang tiba dan melakukan serangan ke arah Godzilla. Godzilla yang mendapatkan serangan seperti itu kemudian melampiaskannya dengan memburu kapal perang tersebut. Dan hasilnya, makhluk mengerikan itu berhasil menghancurkannya dengan cara menembakkan sinar atom sehingga menewaskan semua kru yang ada di dalam kapal itu. Beberapa hari kemudian, Koichi terbangun di rumah sakit yang ada di kota Tokyo. Ketika melihat ketiga temannya itu, Koichi menjadi khawatir dengan penduduk kota Tokyo yang diketahui kalau Godzilla memang sedang menuju ke kota itu. Koichi sempat bingung kenapa mereka semua masih ada di sini. Karena seharusnya semua warga sudah dievakuasi. Di sini Pak Kenji menjelaskan bahwa ternyata pihak pemerintah sama sekali belum memberitahu kabar mengerikan itu kepada para penduduk. Dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Kemudian di malam harinya, ketika Koichi tiba di rumah, dia terlibat obrolan serius dengan Noriko. Yang memaksa Koichi untuk mengatakan alasan sebenarnya kenapa selama ini Koichi belum membuka hatinya untuk Noriko. Dari sini akhirnya Noriko tahu kalau Koichi itu adalah mantan pilot kamikaze yang kabur dari tugasnya. Termasuk bagaimana Koichi bisa sampai di Pulau Odo dan melihat kehancuran yang disebabkan oleh Godzilla. Jadi Koichi masih merasa bersalah atas sikap pengecutnya. Yang sampai-sampai membuat semua kru yang ada di Pulau Odo mati dengan cara yang mengenaskan. Namun meskipun Noriko sudah mendengar semua cerita dari Koichi, Noriko rupanya tetap menerima Koichi dan bahkan dia sempat mengatakan bahwa apa yang sudah ditaktirkan untuk hidup, maka semuanya harus tetap berjalan seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Angkatan Laut Kerajaan Jepang berhasil mengikuti sekaligus menemukan keberadaan Godzilla, yang pada saat itu bergerak menuju wilayah Jepang. Berita tanda adanya bahaya kemudian terdengar ke seluruh penjuru kota Tokyo, di mana mereka diminta untuk segera melakukan evakuasi. Mengetahui hal tersebut, Koichi langsung berusaha untuk pergi ke wilayah Ginza, tempat di mana Noriko sedang bekerja. Di sisi lain, Noriko yang sudah selesai bekerja, kini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah menggunakan kereta api. Sementara itu, kepanikan sudah menyebar ke seluruh penjuru kota, di mana kondisinya sudah sangat kacau. Dan benar saja, hanya dalam beberapa menit, Godzilla sudah tiba dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Nah, sialnya, kereta yang ditumpangi oleh Noriko, rupanya dilewati oleh Godzilla, dan alhasil, makhluk itu juga menghancurkan kereta api tersebut. Meskipun kereta yang ditumpanginya hancur lebur, namun untungnya Noriko masih bisa selamat, setelah dia memberanikan diri untuk melompat ke dalam air. Singkat cerita, Noriko akhirnya bertemu dengan Koichi, yang ternyata sudah tiba di kota Ginza, untuk membawa Noriko pergi dari sana. Suasana di kota ini terasa sangat mengerikan, bahkan banyak para penduduk yang tewas akibat terinjak kaki si Godzilla. Dalam kondisi ini, pasukan angkatan darat Jepang tiba-tiba melakukan serangan, menggunakan tank dan peralatan berat. Namun akibatnya, Godzilla menjadi semakin marah, di mana makhluk itu lalu terdiam sebentar, dan dalam sekejap, kemudian mengeluarkan serangan napas atom. Setelah efek dari ledakan tersebut, Koichi yang masih selamat rupanya nggak menemukan Noriko yang sebelumnya berada tepat di sampingnya. Perasaannya pun kini mulai campur aduk, antara kaget, panik, dan merasa, kalau dia sekarang telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi dirinya. 30 ribu orang diperkirakan tewas dalam serangan Godzilla tersebut, yang mana hal itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk, setelah sebelumnya mereka juga menderita kehancuran pasca perang dunia yang kedua. Di lain sisi, kondisi Koichi sekarang semakin terpukul, karena selama ini hanya Norikolah sosok yang selalu ada untuk menemannya. Belum lagi dengan Akiko yang juga terus aja menanyakan di mana keberadaan ibunya sekarang. Di momen ini, Pak Kenji sempat mengatakan, kalau mereka masih punya sebuah strategi untuk bisa mengalahkan Godzilla, dengan dibantu oleh para warga yang juga berniat menuntut balas. Mendengar hal itu seketika Koichi menjadi terbakar semangatnya, karena dia merasa mungkin inilah saatnya dia menuntut balas atas semua yang sudah dilakukan Godzilla terhadap dirinya. Dari sana, mereka lalu berkumpul di suatu lokasi untuk melakukan rapat darurat bersama para mantan personil dan juga perwira militer. Jadi alasan para mantan militer ini ingin melakukan tugas berat tersebut, dikarenakan militer Jepang pada saat ini tidak mungkin untuk melakukan tindakan pencegahan, karena segala macam pergerakan yang akan mereka lakukan nanti, secara otomatis akan meningkatkan ketegangan antara Amerika dan juga Uni Soviet. Jadi sebagai warga negara yang baik, mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Intinya adalah dalam rapat tersebut, Pak Kenji menawarkan sebuah ide, yaitu melakukan serangkaian jebakan untuk menenggelamkan Godzilla dengan menggunakan kapal-kapal perang yang tidak terpakai, alias yang sudah diserahkan oleh militer Jepang kepada mereka. Jadi si Godzilla itu nantinya akan diikat, dan kemudian ditenggelamkan menggunakan gelembung Freon, sehingga ketika Godzilla tenggelam, maka Pak Kenji yakin kalau Godzilla tidak akan kuat menahan tekanan bawah laut. Pak Kenji menambahkan, meskipun Godzilla adalah makhluk laut, namun dengan kecepatan tenggelam yang sangat cepat seperti itu, tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang sanggup menahannya. Nah, jika rencana itu gagal, maka Pak Kenji masih punya satu ide lagi, yaitu ketika Godzilla sudah berada di dasar laut, maka mereka akan membuat pelampung yang mengikat tubuh Godzilla menjadi mengembang, sehingga dari sana Godzilla bakal naik ke permukaan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan hal itu akan sangat membahayakan makhluk hidup manapun di dunia ini. Meskipun rencana Pak Kenji ini belum bisa dipastikan bakal membunuh Godzilla, namun rupanya banyak dari mantan para personel militer ini, yang ternyata setuju untuk bergabung dalam misi tersebut. Next dari sana, scene kemudian berganti di malam hari, yaitu ketika Koichi dan kawan-kawan sedang mendiskusikan misi mereka di sebuah kedai. Nah, di momen ini dia meminta kepada Pak Kenji untuk menyediakan sebuah pesawat tempur. Rupanya Koichi memiliki ide untuk memancing Godzilla keluar dari kota menuju ke perairan. Karena menurut prediksi Godzilla bakal kembali ke kota Tokyo dalam waktu kurang dari 10 hari, maka mereka nggak akan mungkin melakukan penenggelaman jika Godzilla masih berada di tengah kota. Mendengar hal tersebut, ketika membuat Akitsu menjadi curiga, dia merasa apa jangan-jangan Koichi sengaja melakukan misi bunuh diri, demi membalas kematian Noriko. Dan menerajah, terungkap alasan kenapa Koichi selama ini tidak menikahi Noriko. Jadi, Koichi merasa kalau perangnya melawan Godzilla belum selesai, dan dia juga sangat nyesal tidak menikahi Noriko selagi ada waktu. Esok harinya, pesawat yang diinginkan oleh Koichi akhirnya dipenuhi oleh Pak Kenji. Cuma masalahnya, pesawat ini harus dimodifikasi, karena kondisi pesawat yang sebenarnya sudah tidak layak pakai. Nah, karena itu mereka membutuhkan seorang mekanik, dan mekaniknya itu bukan yang kaleng-kaleng cuy. Di sini, Koichi berhasil menemukan sosok yang tepat untuk memodifikasinya, dan orang tersebut adalah Tachibana. Ya, sosok yang sangat membenci Koichi akibat kasus di Pulau Odo beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya nggak mudah untuk menemukan keberadaan dari Tachibana, tapi dengan segala kemampuannya, Koichi berhasil memancing Tachibana untuk menunjukkan dirinya sekaligus bertemu dengan Koichi. Dalam pertemuannya, awalnya Tachibana menolak untuk membantu Koichi. Namun setelah Koichi menjelaskan kalau dia tahu perihal kelemahan dari Godzilla yang ternyata ada di bagian mulutnya. Dan seketika itu juga, Tachibana jadi setuju untuk membantu Koichi. Koichi sangat yakin dengan apa yang direncanakannya kali ini. Hal itu terlihat jelas dengan kejadian di tengah laut sebelumnya, di mana Koichi dan kawan-kawan memang sempat berhasil melukai Godzilla. Beberapa hari kemudian, segala persiapan pun dilakukan untuk mengantisipasi kedatangan Godzilla, sekaligus memprediksi posisinya. Nah, sebelum hari di mana mereka melakukan misi tersebut, Koichi sempat berpamitan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Sumiko, karena selama ini tetangganya itu udah dengan sukarela merawat Akiko. Perasaan Koichi sekarang menjadi campur aduk antara takut, marah, dan juga sedih. Namun semuanya harus dilakukan, demi menuntut balas atas kematian orang-orang terdekatnya. Di momen ini, Koichi memang udah benar-benar bertekad untuk melakukannya. Namun di lain sisi dia merasa, kalau sebagian dari dirinya itu ternyata masih ingin tetap untuk hidup. Apalagi dia tahu kalau dia masih punya tanggung jawab untuk membesarkan Akiko. Nah, ketika bertemu dengan Tachibana dan menanyakan perihal kesiapan pesawat yang akan digunakan, Koichi diberitahu kalau ternyata selain menambahkan sebuah bom ke pesawat tersebut, Tachibana juga membuat semacam kursi pelontar, supaya Koichi bisa melompat tepat sesaat sebelum pesawat itu menabrak Godzilla. Sementara itu di rumahnya, Sumiko mendapatkan sebuah amplop yang berisi surat dan juga segepok uang. Rupanya sebelum pergi, Koichi sempat menitipkan pesan yang berisi permintaan untuk menjaga Akiko. Yang itu artinya, kecil kemungkinan Koichi bakal kembali dengan selamat. Di lain sisi, Godzilla akhirnya tiba di pesisir pantai Jepang dengan tujuan memasuki kota Tokyo. Dari sana, semua orang kemudian bersiap untuk melakukan rencana mereka. Setelah semuanya siap, Koichi juga tiba di lokasi dengan menggunakan pesawat tempur miliknya. Gak pake lama, Koichi langsung melancarkan serangan guna membuat Godzilla keluar dari daratan dan kembali ke perairan. Nah, sementara itu di rumahnya, Sumiko yang sedang bersama dengan Akiko tiba-tiba mendapatkan sebuah telegram. Yang mana ketika membukanya, wajah Sumiko langsung kaget dan gak percaya. Balik lagi ke medan pertempuran. Dengan segala upayanya, pada akhirnya Koichi berhasil memancing Godzilla kembali ke perairan. Sehingga dari sana, rencana untuk menenggelamkan Godzilla langsung dimulai. Meskipun sempat mendapatkan perlawanan dari napas atom Godzilla, namun untungnya kapal-kapal perang yang bertugas berhasil mengikat tubuh Godzilla menggunakan pelampung. Dari sana, Pak Kenji memerintahkan untuk melepaskan gelembung Vreon, sehingga hal itu menarik tubuh Godzilla ke dasar laut dengan kecepatan tinggi. Nah, meskipun bisa membuat tubuh Godzilla terluka, namun sayangnya rencana tersebut belum cukup untuk membunuh makhluk itu. Mau gak mau, mereka sekarang segera melakukan rencana yang kedua, yaitu membuat tubuh Godzilla naik ke permukaan dengan kecepatan tinggi. Tapi ternyata, rencana itu juga kurang berhasil, di mana Godzilla terlihat melakukan perlawanan dengan menahan laju kecepatan tersebut. Tapi di saat yang menegangkan ini, untungnya bala bantuan datang, dengan membawa banyak kapal untuk membantu kapal-kapal perang itu menarik Godzilla secara paksa. Sehingga cerita, begitu ditarik dan Godzilla muncul di permukaan, seketika itu juga makhluk tersebut merasakan sakit yang luar biasa. Saking marahnya nih, makhluk itu sekarang berniat menghancurkan semua kapal dengan menggunakan napas atomnya. Nah, di detik-detik terakhir, tiba-tiba pesawat milik Koichi melesat dengan kecepatan penuh dan mengarah tepat ke mulut Godzilla. Serangan itu ternyata berhasil membuat bagian kepala Godzilla hancur lebur, yang disusul dengan hancurnya tubuh Godzilla, di mana makhluk itu kemudian tenggelam ke dasar laut. Di lain sisi, Koichi rupanya berhasil menarik kursi pelontar tepat pada waktunya, yang mana hal itu membuat Tachibana senang bukan main ketika mendengar kabar Koichi yang selamat lewat alat komunikasi mereka. Setelah semuanya berakhir, kapal Koichi bersama dengan semua orang kembali ke daratan, di mana mereka di sana disambut seperti seorang pelawan. Nah, di sini tiba-tiba Koichi bertemu dengan Sumiko, yang ternyata Sumiko berniat memberitahukannya bahwa Noriko dikabarkan masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Di bagian penutup, potongan daging dari Godzilla di luar dugaan tiba-tiba beregenerasi, yang sepertinya menandakan kalau makhluk mengerikan itu belum mati. So, itulah dia alur cerita film Godzilla Minus One, yang menjadi film Godzilla tersukses sepanjang sejarah. Meskipun ini film remake, tapi dari segi penyuguhan ceritanya, benar-benar luar biasa. Kengeriannya, karakter manusianya yang paling utama, dan juga CGI-nya keren banget. Buat kalian yang belum nonton, wajib nonton film ini. Ya, meskipun gue tahu, hampir semua dari kalian pastinya udah nonton lah. Kalau gitu, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren loh semua. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.